Intro Ashifa Nuraini, adik pedangdut Ayu Ting Ting, baru saja menyandang status baru sebagai seorang istri. Kemarin 20 Februari 2022, Ashifa Nuraini dan Nanda Fahrizal telah mengikrarkan janji sucinya sebagai sepasang suami istri. Pernikahan keduanya digelar pada sebuah hotel di Depok. Pada momen tersebut, suasana haru tampak terlihat saat prosesi siraman dan sungkeman. Bagaimana tidak Ayu Ting Ting tampak tak kuasa menahan air matanya. Sesekali pelantun lagu alamat palsu itu harus mengusap air matanya yang sudah di ujung mata. Lalu apa yang sebenarnya dirasakan oleh Ayu Ting Ting? Benarkah Ayu Ting Ting teringat masa lalunya saat melepas masa lajangnya? Apakah atas alasan itu juga Ayu Ting Ting sampai memberikan wujangan kepada adiknya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap menjalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Asyifa Nuraini, baru saja melepas masa lajangnya usai dipinang oleh kekasih hatinya Nanda Fahrizal. Namun dari serangkaian prosesi pernikahan yang dikelar kemarin, ada satu yang menarik perhatian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Pedangdut berusia 29 tahun itu tampak begitu haru saat menjelang prosesi sungkeman pada pernikahan adiknya, Ashifa Nuraini. Berulang kali Ayu Ting Ting mengusap air matanya. Lalu apa yang sebenarnya dirasakan oleh ibu satu anak itu? Dan beginilah suasana momen haru tersebut. Alhamdulillah semuanya diberikan pelacaran sama Allah, tidak ada abad cakap apapun. Sampai sasal ya, mudah-mudahan besok pun sepuluh. Iya, keluarga inti sih sebenarnya ya. Dari keluarga ayah, keluarga ibu, kan emang kita lumayan banyak keluarga. Cuma kalau tadi emang keluarga yang inti-intinya aja sama sepuluh-sepuluh yang dekat aja gitu. Enggak nyangka ya maksudnya. Kalau saya sih nganggep dia masih kayak anak kecil aja gitu. Jadi belum ada demikian. Udah ternyata usianya juga udah 25 tahun, 26 tahun lalu. Jadi emang udah wanginya menikah dan alhamdulillah jodohnya datangnya cumpukan. Jadi ya buat apa di sejarah ini. Ini saya sih memang lepas anak-anak yang masih disini. Pastinya setiap orang tua pasti kalau melepas anak-anak yang masih disini. Harus, terhagia, sekarang ini aku ragu. Kain ada wajangan dong, banyak-banyak. Oh banyak, banyak. Adut tau sendiri menurut saya kan bawel. Sampai semalam aja juga bisa nanti-nanti lagi. Saya kasih wajangan lagi. Pokoknya itu ya, saya cuma bilang udah nikah jangan lupa sama teteknya gitu aja. Pokoknya kalau teteknya manggil harus stand by setiap saat. Kita dibantu juga sama dari Liyam. Sama Haluki dan juga tim buat tekor dari Bandung. Semua tim Bandung. Sama semua adik Rustana untuk besok hari ini kita pekerja sama banget. Tim Bandung juga semuanya hampir. Aajun hari ini Sista Wedding. Semua juga kita kerjasamalah semua. Alhamdulillah banyak yang sayang. Banyak yang support saya dan saya. Kita siraman tadi pakai adat betawi. Kita juga sebenarnya, dulu kita gak ada siraman. Ibu dulu ada siraman gak? Kebetulan saya kan memang belum menikah ya. Jadi... Ayo ada siraman. Kebetulan ayah siramannya sama ibu, ayah saya belum. Jadi emang baru-baru tau tadi tuh ternyata emang ada juga siraman khusus betawi. Betawi modern. Ini kan anak betawi banget sih. Tensinta ondel-ondel banget. Jadi... Iya bener kan? Laksudnya kita betawi asli. Jodohnya Siva juga kebetulan orang betawi asli. Jadi betawi sama betawi ketemu udah. Cocok. Makanya gak kelar-kelar pantun dulu dari kemaren. Sedih. Sedih. Karena kan ada satu-satunya kan, Monica. Ternyata begini ya rasanya gitu. Saya ngerasain dan nyalamin sama orang-orang. Kalo ada yang Monica tuh ya ngerasa kehilangan. Pas iya kasih ibu aja pak. Aku kayak sebuah tekan sampe sedihnya itu. Sedih lah. Apalagi... Ya kalaupun ntar dia pindah atau apa kan rumah jadi sepi gitu kan. Supaya... Saya udah pesan sih sama dia. Pokoknya kalo saya telfon atau apa. Harus stand by ya. Jangan sampe ntar udah nikah tiba-tiba main ngilang gitu aja. Lukis? Lukis? Udah. Udah dari berapa bulan sebenernya awalnya coba-coba doang gitu. Ternyata sayangnya senang gitu. Pasti kalo orang bilang sekarang tuh healing ya. Jadi... Senang aja gitu maksudnya bisa coret-coret di kanvas apa aja gitu. Dan ternyata ya... Yaudah nerus sampe sekarang. Yang dihubis apa sih? Saya lebih ke pemandangan kali ya. Karena saya suka jadi... Atau misalnya kayak nuansa-nuansa langit atau apa. Senang aja. Gak juga. Lukisan kayak bocah SD gitu. Gak tau. Saya juga gak tau saya ternyata bisa melukis. Waktu itu berapa bulan yang lalu pokoknya saya cuma iseng-iseng doang. Gambar-gambar di kanvas. Terus... Akhirnya sekarang kalo setiap lagi waktu kosong lagi weekend libur. Saya ke toko buku. Saya beli kanvas. Saya beli... Akrilik dan lain-lain. Puas dan lain-lain. Yaudah. Jadi... Apalagi kemarin kan selama isoman kan gak apa-apa. Jadi udah. Bener aja. Kalo lagi mood. Kalo ngelukis tuh harus bener-bener muncul dari hati kan. Gak bisa dipaksa. Kedua ini udah berapa lukisan baru yang lukis? Aduh berapa ya? Enam apa tujuh ya? Paksanya. Berapa ya? Berapa bulan yang lalu? Enggak. Dari berapa bulan yang lalu. Kan lukisnya juga jarang-jarang kalo saya lagi bener-bener... Lukis? Ah. Melukis. Kalo enggak ya gak bisa. Gak bisa dipaksa. Tapi kebanyakan pemandangan di bari ya? Kebanyakan sih gitu. Oke. Thank you temen-temen. Thank you, thank you. Jika hari-hari Ashifa Nuraini sedang diliputi bahagia bertabur bunga, lantaran telah menemukan pasangan hidupnya, bagaimana dengan sang kakak Ayu Ting Ting? Mengingat usai bercerai pada tahun 2014 silam, Ayu Ting Ting seperti diketahui belum melepas statusnya sebagai janda beranak satu. Mungkinkah setelah melihat Ashifa telah menikah, ibu dari bilkis itu akan mengikuti jejak sang adik? Mengingat di acara tersebut hadir pula Ivan Gunawan yang dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting. Lalu seperti apa Ayu Ting Ting merespons kabar kedekatannya dengan Ivan Gunawan? Benarkah keduanya sedang mempersiapkan hubungan yang lebih serius? Oh saya dapet hadiah spesial dari calon pengantinnya langsung. Dikasih apa? Aku ga melatih ya. Tadi cipa pake melatih kan? Terus melatihnya langsung digunting langsung ditempelin ke badan sangin. Biar moga tahun depan. Pake nanya biar abik. Biar bulat dong doain artisnya tahun depan. Biar nusul, dapat jodoh yang terbaik. Jadi tahun depan jadi banggah. Ya aminin aja dulu ya ga? Orang lu udah ada dong? Ya belum ada. Aluminin aja mudah-mudahan. Kita kan ga tau jodoh. Mudah-mudahan nular dari sini. Emang kayaknya harus nikahin yang kecil dulu. Baru ntar pohnya yang gede. Ada hadiah kelangkah gua nih dari sini. Oh ga di langkah kan? Ga di langkah. Ga di langkah ya kak? Ga di langkah kan aku udah pernah menikah. Jadi ga di langkah. Cuma tadi hadiah paling istimewa ya itu tadi pengamalan. Supaya cepet nyusul nikah. Iya amin lah. Tahun depan ya. Ayah nangis lagi. Anak ayah dulu. Anak ayah? Cantik. Sedih lah ya. Maksudnya ini kan Adesnya perempuan satu-satunya gitu kan. Maksudnya ya Allah ga kerasa banget gitu. Maksudnya Adesnya udah mau nikah. Udah bakal punya kehidupan rumah tangga sendiri. Ya tadinya mungkin biasa bertuah mana-mana apa. Tapi kan sekarang dia bakal punya suami. Jadi saya ga bisa 24 jam sama dia terus. Pastilah ada rasa kehilangan pasti. Yakin. Hah? Yakin. Kan dia udah mau buru-buru pindah kan? Kan ada darurat. Dia ngeledekin kemarin. Bu berarti Siva besok abis nikah. Senenek bisa langsung pindah dong. Maksudnya langsung marah. Enak aja lo yang pindah. Ga mau ditinggal. Iya. Tapi ini baik. Sayang. Dia udah benar. Dia udah benar. Dikasir aku. Iya. Ini kan buat anak-anak sepetan dulu. Dia cocok ya. Bisa kan. Kemudahan. Yaudah kan kita gak tau ya. Ya ayah mas siapa aja dia mah. Yang penting tebal. Yang penting tebal ya. Yang penting apa ya. Tebal. Yang penting tebal. Gak bercanda tuh. Sangat bener. Gak bercanda. Ya ayah kan udah ada yang bilang kata ayah. Yang ocak matre. Tapi emang bener harus. Emang musti dong. Penyataan udah. Jaman sekarang gak matre. Wuuuuh. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Karena ada si orang tuanya gak matre. Itu namanya. Munafi. Ini analistis. Iya analistis. Jangan sekarang mau hidup susah. Karena ayah. Karena kebetulan ayah udah keseringan ditipu. Aduh bohongin mulu. Jadi nyakit ayah. Jangan tau gak sih ya. Komentar ayah. Jika orang-orang pada guli ayah. Pamerik ayah. Segala macam ayah. Komenternya seperti apa sih ya. Ayah mah biarin aja deh. Yang busuk mulutnya nanti. Kalau ayah mah. Aisrana mah awal aja lah. Kita punya. Dia mah gak punya kali. Gak pake moceh. Iya. Iya. Gak bercanda ya. Masya Allah. Ntar ya ambil hati padani pemirsa. Ya ayah mah gini-gini mah namanya udah. Iya. Iya. Kan sesuai ya. Anak ayah mah cantik. Badannya bagus. Kaca dulu kali. Siapa ayah. Oh sekarang ayah gak ada yang bully. Ayah banyak yang sayang. Iya kan. Dari kata-kata itu. Ayah banyak yang sayang. Ya karena emang. Kita kan orang yang emang suka bercanda ya. Ya kalau orang yang pada. Nanggepin serius ya. Itu mau urusan mereka aja gitu ya. Padahal kita kan emang seneng. Keluarganya emang begini seru-seruan bercanda. Apa? Pengen nikah. Jadi kelihatannya saya ayah udah ngadir mas Igun juga. Ay. Cepet gue cantik. Iya. Ya Alhamdulillah. Iya. Igun kan Alhamdulillah. Nyemetin waktunya. Jadi emang udah lama. Saya udah ngundang dia kan. Udah ngundang dia kan. Kalau A. Udah dateng ya si Vanika. Yaudah iya aku dantingin. Dari akad. Tadi malah hampir resepsi selesai gitu kan. Cuma dia kayaknya ada acara lagi. Jadi tadi udah cukup. Dari akad. Dia udah nemenin. Dia gak pernah-pernanya. Dia paling gak bisa nunggu orang. Dia paling gak pernah-pernanya. Saudaranya hajatan juga dia gak pernah begitu. Baru kali ini dia begitu. Nungguin deh. Nungguin deh tadi di kamar atas. Bolak balik. Ini kita jadi gak sih nih. Pesta nih lama banget. Dari tadi. Gitu gitu. Sama. Biar dia liat. Biar dia tau. Ayu kan pengen tahun depan nih. Ternyata tadi Kak Igun juga kita tanya. Dan gue pengen tahun depan. Apakah ada... Masa Mbak. Ya Allah. Ya Allah. Tumpukan dia begitu. Ya Allah ya. Kenapa cacu bedu. Hahaha. Memang juga. Sama. Gitu apa. Gitu apa. Gitu apa. Gitu apaan kalau ngomong yang bener banget. Masa Mbak. Dia ngomong gitu. Ya kalau ya dengerin omongannya aja berarti. Iya. Kita mengikutin. Masa gitu perempuannya ngejar-ngejar. Iya gak. Ya kalau laki. Bagus. Kalo lakinya udah ngomong gitu, ya udah ikutin aja pengen dia umumnya Iya Tapi rada umumnya rada itu ga sih? Justru sih baru tau nih dari mbak-mbak Dia belum ngomong apa-apa sama saya Tadi juga baju kak Igun verasi nih dengan keluarga ayahnya Iya tadinya kan saya bilang, dampingin ya gitu Maksudnya gue ikut iri-iringnya, iya ikut Tadinya saya mau bikin yang seragam, cuma dia akhirnya cuman kaji padanin Iya, dia akhirnya bikin sendiri Senada ya Senada Cari batik sendiri Jadi memang menyesuaikan, tadi pagi kan akat saya pake marun Dia nuansanya agak sedikit kemerah-merah Lata marun gitu kasi Terus tadi dia pake base cup silver, abu-abu Pake kainnya pink, peach gitu, sesuai emang baju saya Menyaksikan kebahagiaan adiknya tentu saja membuat Ayu Ting Ting ikut berbahagia Tidak lupa Ayu Ting Ting menyematkan doa dan harapan untuk adik tercintanya itu Supaya selalu diberikan kebahagiaan dalam rumah tangga yang akan dibangunnya tersebut Tidak itu saja, Ayu Ting Ting juga berharap pernikahan adiknya menjadi pernikahan pertama dan terakhir untuknya Berkaca dari perjalanan cinta Ayu Ting Ting, dirinya telah gagal mempertahankan rumah tangganya yang berujung pada perpisahan Dan beginilah wujungan Ayu Ting Ting untuk adik tercintanya Ashifa Nuraini Tidak lupa berhenti Iya pokoknya saya selalu bilang, Niz dan Ika Maksudnya kan mereka umurnya kan gak jauh beda Jadi harus sama-sama saling dewasa Harusnya saling berhenti sama-sama lain Saling jujur, setia, intinya itu saja Kuncinya saling mengalah kalo ada aswat atau apapun Ya lagi marah, yang satu diem, yang satu marah, yang satu diem Kuncinya itu saja, kayak Ibu maayat Heee? Dapet Dia yang masih pesen juga ya, Ashifa ya? Kalo dia pesennya jangan lupa tiap bulan Kalo dia pesennya, jangan lupa tiap bulan Aku bawa aku nyangkut Itu mah emang wajib ya? Iya, kalo dia mesennya gitu aja cuma Kalo Ibu kan lebih kewejangan sama saya Kalo dia lebih ke sikenanda, ke Sifa Jangan lupa tiap bulan setor Hehehe Kandungan telah aku kayak matri Matri... Ya bercanda, bercanda Gini kalo saya sih, kalo saya kan udah pernah menikah gitu kan Jadi kalo Sifa kan emang harus begini kan Kalo saya mungkin nanti ada gitu ya Saya mungkin lebih private, lebih kekeluarjahan aja Mereka payah sama Ibu Enggak, kalo Sifa kan emang harus Karena pertama kali Dan sekali seumur hidup Semua alhamdulillah ya Sifa sih selalu konsul sama saya gitu Walaupun saya sibuk kerja atau apa Dia selalu nanya teh Baju semua warna saya nentuin Dari warna, model Terus juga dekor Dekor semua Luansanya semua saya nentuin Dari pelamaran Pengajian, si Raman tadi juga Sekarang Besok akak Resepsi, sampe minggu depannya ada resepsi lagi Jadi Saya yang tentuin dari warna Insya Allah juga besok Pak Eko juga menjadi saksi pernikahan Sama Tanya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Eko berkenal Oh kita seneng banget Langsung telepon ayah Terus buat Ayu apa sih yang gak mengeluarkan Udah kita jadi saksi Insya Allah besok Pak Eko sama Teviona Aduh Betul Aduh itu bener-bener ujian banget Ujian buat kita semua Tapi, aduh kita masih bersyukur juga gitu ya Maksudnya Alhamdulillah Allah kasih sakitnya kemaren Coba kalo Allah kasih sakitnya Aduh kita gak tau deh Ini acara bakal gitu Dan Alhamdulillah beberapa hari sebelum acara Kita semua udah pulih sehat Dan sudah swipe semua Udah swipe semua insya Allah udah PCR udah Udah PCR antinya semua insya Allah Biasa, saya ngambil S2 kemarin Begitu Gak disangka-sangka kan S1 nya udah Padahal terlihat baik-baik aja Mungkin ya udah lah, uji ya Ada jalan? Cuma radang doang Radang doang Demang juga sebentar doang Jadi ibu Berapa hari ya? Seminggu Semingguan Sama ibu pun seminggu Ayah juga, kebetulan bapak ini juga ngambil S2 dulu Jadi Itu bertiga udah S2 ya Ini baru S1 Jangan Jangan Udah S1 aja dia Ayah dulu Dia kebetulan udah terbang ke atas duluan Terus berapa hari kemudian Karena saya kayaknya Dapet dari tempat dimana-mana Saya kan kerja setiap hari banyak orang Mungkin kondisi saya juga Saya juga lagi Jadi mungkin Virusnya cepet Tapi alhamdulillah kita gak ada gejala yang bener-bener parah Semua kita jalannya normal Kayak biasa aja Alhamdulillah Seminggu kurang lah Seminggu kurang sudah negatif Itu kan Dokter Apa? Kebetulan emang ada Dokter pribadi kan Dokter Fabio Jadi dia kontrol terus Setiap hari Kasih asuman obat Vitamin Semua diinjek gitu Jadi mungkin cepet Ibunnya cepet Nah selesai sudah Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Injep Kabar lengkap menjalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa Untuk like, subscribe, dan juga share Channel Youtube Cumi Cumi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax